yang di atas yang dikeruk oleh ekskupator disitulah terletak daripada buks kalper ya busku atau aliran air yang akan dibangun jadi rencana belum menurun tanjakan batu jomba air ini sudah dipotong tidak lagi mengalir melalui tanjakan batu jomba ya busku ini bagi contoh oke busku saat ini hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 ya busku dimana saat ini ada perkembangan pembangunan tanjakan batu jomba dimana tanjakan batu jomba akan dijajarkan dengan jalan baru yang dibuka swadaya masyarakat ya busku akan sejajar atau sama datar ya busku ini buks kalper sudah mulai dipasang ya busku bagi contoh untuk meluruskan sampai ke bawah sana ya busku terima kasih 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 kira-kira 5 meter lagi ya bosku maka jalan ini akan landai dan datar ada landai ada datar juga sama persis dengan pembukaan jalan baru sudah masyarakat ya bosku mentara saat ini pembukaan jalan baru sudah masyarakat sudah ditutup resmi oleh pemerintah selamat menikmati oke bosku sekarang air dari paret sudah disalurkan bukan lagi melalui pinggir tanjakan batu jomba sekarang sudah dibuat dipotong sebelum tanjakan batu jomba ya bosku sampai dialirkan ke jorang ini masih tahap pertama mungkin nanti disini akan dibuat buis beton ya bosku untuk mengatasi agar tidak terganggu jalan atau perbaikan tanjakan batu jomba oke disini kita lihat dia lebih jelas ya bosku sebelum menurun tanjakan batu jomba air ini sudah dipotong tidak lagi mengalir melalui tanjakan batu jomba ya bosku ini banyak komentar daripada sobat-sobat kita di youtube radar batu jomba agar air dipotong saja langsung dibuat harusnya terus ke jorang ya bosku ini ya bosku saat ini belum ada dibuat gorong-gorong ini untuk sementara waktu ya bosku ini nanti mungkin akan dibuat buis beton atau gorong-gorong disini sudah ditutup ditimbun tidak lagi ada mengalir air seperti biasa bosku tidak ada lagi air mungkin atau masih tahap perbaikan air ini dimatikan agar lebih membantu memudahkan agar tanjakan batu jomba lebih kuat oke bosku kita lihat lebih dekat ya bosku perkembangan daripada perbaikan tanjakan batu jomba dimana saat ini jurang yang biasa sekarang sudah dilebarkan ya bosku oke bosku kita lihat dari bawah atau tanjakan ini ya bosku sekitar 5 meter lagi bersama dengan yang di atas yang dikeruk oleh ekskupator disitulah terletak daripada box kalper ya bosku atau aliran air yang akan dibangun jadi rencananya ya bosku jalan ini akan sejajar dengan adatarnya bos kalper ini akan menunjukkan nanti apabila pembangunan ini selesai maka tanjakan batu jomba ini akan landai ya bosku maka akan landai seperti biasa inilah harapan daripada masyarakat dan netizen ya bosku disana di pinggir pos batu jomba yang biasa longsor sudah ditimbul lagi jadi ini akan diperlebar ya bosku agar bisa dilewati dua jalur daripada mobil atau turk ya bosku salut juga bagi PUPR yang sudah berusaha keras untuk memperbaiki tanjakan batu jomba karena saat itu diletaknya daripada box kalper itu di atas disitu adalah jalan yang sebelumnya yang dibuka sudah ya masyarakat sekarang sudah ditutup ya bosku selamat menikmati oke bosku kita lihat dari bawah tanjakan ini yang dikeruk sebelah kiri saya itu ya bosku itulah letaknya nanti box kalper atau aliran air jadi nanti jalan akan sejajar dengan jalan di bawah jadi jalan yang di bawah ini nanti akan bisa meratakan sama datar letaknya box kalper ya bosku jadi harapan masyarakat dengan pembangunan seperti ini maka ada harapan jalan tanjakan batu jomba akan berjalan mulus dan baik dan untuk semua para kenderaan baik roda yang sampai atas nanti insyaallah ini akan terjadi lalu ya bosku kita lihat ini sekitar 5 meter lagi penimbunan untuk sama datar dengan letaknya box kalper ya bosku belas kiri saya bosku selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Karena kondisi jalan saat ini berlumpur dan sangat licin. saat ini operator daripada ekskipator dan operator daripada berat bomak sharing bagaimana untuk yang terbaik untuk memperbaiki tanjakan batu jomba ini saat ini operator daripada ekskipator dan operator daripada berat bomak sharing bagaimana untuk yang terbaik untuk memperbaiki tanjakan batu jomba ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati